Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan Rekan Elektronik kali ini kita akan coba membuat tutorial cara memperbaiki dispenser bisa tabung bawah dan tabung atas dengan kode HWD Z89 disini kendalanya error tidak mau panas namun air dinginnya normal coba kita tes oke bisa terlihat kode errornya keluar ER walaupun kita hidupkan dan matikan keluar juga ERnya namun untuk coolnya untuk dinginnya air dinginnya normal tidak ada masalah jadi langsung saja kita bongkar bagian belakang oke bagian penutup belakang sudah kita bongkar dan kita lepas sekarang kita cari jalur ke sensornya ini sensornya yang harus kita ganti jadi harus kita bongkar bagian dalam untuk membuktikan apakah betul sensornya bermasalah ataupun tidak kita langsung saja membongkar ini ada kabel konektor yang warna hitam ini untuk sensor suhunya jadi disini kita tes dulu ini ada sensor kita pasang oke termisnya sudah kita pasang ini untuk pengecekannya saja kita colokkan kembali oke sudah menyala kita cek oke sudah berfungsi kembali kita rapikan dulu kita pasang lalu kita tes sepertinya termis sudah short bisa dilihat oke termisnya short biasanya ini sekitar 16 kilo ohm sampai 20 kita cek yang termis yang masih bagus oke disini coba kita tes kembali ini sensor bawaannya oke sudah short ini kita kita diposisikan di kali 1 oke ini sekitar 6 6 ohm lagi tinggal jadi sudah mendekati short sekarang kita tes ini yang aslinya yang tadi kita tes adalah yang ini ini yang untuk panasonic untuk AC panasonic 17 kilo ohm kita tes yang LG sepertinya ini lebih cocok yang ke LG kita tes oke ada 5 kilo ohm kurang lebih 4,7 ataupun 5 kilo ohm kita pasang yang untuk LG karena kita kondisikan kita lihat disini referensinya tidak ada dan secara bentuknya sama jadi kita gunakan yang setelah kita pasang jangan lupa gunakan cermapasta ataupun yang sering dipasang di casing ataupun pendingin bagian bagian ampli jadi disini kita pasang kita tempelkan thermal pasta ke dalam posisinya secukupnya lalu kita pasang termistornya oke termisnya kita masukkan lalu kita jepit oke termisnya sudah terpasang kembali tinggal kita rapikan sekarang kita tes oke suhu temperaturnya berada di 54 terjat celcius kita hidupkan heaternya sudah menyala kita hidupkan pendinginnya juga sudah menyala kita tunggu beberapa saat kita tes airnya sekarang kita coba tes airnya sekian semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat